Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'du Sahabat keluarga muslim, apa kabar di kesempatan ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin Lomba Tartil Al-Quran hadir kembali dan kita sudah memasuki di episode ke-13 Insya Allah kita akan menampilkan kembali 9 peserta yang sudah masuk di babak atau penyaringan yang pertama Dan seperti biasa, Masya Allah usad kita yang masih setia bersama kita semua yang memberikan koreksian catatan Halusat khairul anhar hafullahullah ta'ala kita sahabat terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, tetap semangat Ustaz ya Insya Allah, harus tetap semangat Alhamdulillah, Masya Allah Sampai akhirnya nanti Sampai akhir nanti Baik sahabat semua, di sesi pertama kita akan menampilkan 3 peserta seperti biasa Yang pertama ada Yos Pikadoris dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Baqarah 183-184 Kemudian ada Keila Julaika dari Jambi yang membaca surah Al-Muluk 1-3 Kemudian ada Ayunda Julaika dari Lubuk Pakam yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 Dan berikut penampilannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala aladhina min qabalikum la'allakum tattaquun Ayyaman ma'adudat Faman kan minkum maridhan Au'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar Wa'ala aladhin yutikunahu fidayatun ta'amu miskin Faman tawwa'a khairan fahua khairun la'u Wa'an tawwamu khairun lakum in kunntum ta'lamu'un A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Zabarak aladhin yudhi biyedihil mulk Wa'u'a ala kul shay'in qadir Aladhin yudhi biyedihil mulkawal ma'atwa'u Aladhin yudhi biyedihil mulkawal ma'atwa'u Ma tera fi khalq irrahman min tafawut Fa'udhi'il basara hal tera min kutur A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Selamat menikmati 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 Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati No comment Sebelum Kemudian Selamat menikmati Karena menikmati Dia nafas menikmati Nafas menikmati Pendek Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan kedengmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebaktu menikmati Nafas menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati belong Selamat menikmati ke langit-langit. Tidak menyentuh langit-langit tapi cukup naik saja sehingga muncullah suara yang tebal ya. Itu pada huruf ta. Kemudian pada saat membaca kalimat hal tara fi khalqir rahmani min tafawud lagi-lagi kasusnya pada ikhfa. Nun sukun ketemu dengan ta ini termasuk dalam kelompok ikhfa hakiki masuk dalam kelompok ikhfa. Maka dia mesti diberi gunnah min tafawud harus ada gunnahnya. Nah, kedengarannya tadi gunnahnya kurang gunnahnya kurang juga pelafalan huruf sat agaknya perlu dilatih lagi karena kurang jelas huruf satnya demikian catatan untuk ketiga peserta di sesi kedua ini semoga menjadi lebih baik lagi Barakallahu Fikum Baik, Masya Allah sahabat semua ketiga peserta di sesi kedua telah diberikan koreksian dan kita lanjut di sesi ketiga nanti namun kita harus jadat terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap di loba tartil Al-Quran baik sahabat semua kembali di lomba tartil Al-Quran dan di sesi ketiga kita akan menampilkan kembali peserta yaitu ada Az-Zahratul Husna Zaida dari Garut, Jawa Barat yang membaca Surah Al-Baqarah 183-184 kemudian Balkis dari Kisaran yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 kemudian ada Muhammad Fatih dari Kota Duri Riau yang membaca Surah Al-Muluk 1-3 dan berikut penampilannya Surah Al-Muluk 1-4 berikut penampilannya selamat menikmati 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 ya baik sahabat semua telah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang terakhir dan bagaimana sekarang catatan dan juga koreksian dari ustad kita dan kami persilahkan kembali dengan segala hormat baik bismillah alhamdulillah alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah alhamdulillah akhirnya kita sampai juga pada sesi yang ketiga dan kita sudah menyaksikan penampilan dari masing-masing peserta yang pertama ada saudari ini adik-adik kelas 4 SD katanya ya dari Garut membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 perhatikan baik-baik tidak adalah komentar untuk bacaannya sudah bagus huruf-huruf diucapkan dengan jelas tajuitnya dipraktekan dengan baik pemilihan ruangan juga sudah baik bagus tidak ada komentar untuk peserta selanjutnya Balkis dari Kisaran ini juga anak remaja bersemangat membaca surat Al-Kahfi ayat 1-5 bacaannya juga sudah bagus saya pun tidak ada komentar untuk bacaannya ruangan yang dipilih juga bagus suasananya juga tenang baik kemudian yang ketiga ada saudara Muhammad Fath adik-adik juga ini dari Kota Duri Riau membaca surat Al-Mulk ayat 1-3 untuk adik Muhammad catatan ustad pelafalan Bismillahirrahmanirrahim jangan terpengaruh dengan huruf Ra jangan Bismillahirrahmanirrahim seperti ada wawnya jadinya tertambah seperti itu kemudian huruf Kha dilafalkan kurang jelas pada semua ayat yang dibaca tadi huruf Kha kuranglah jelas kemudian pada saat membaca huruf Ta kedengarannya ada desisnya jadi ini perlu dilatih lebih banyak lagi tapi secara umum sudah bagus lah bacaan adik Muhammad ini itu saja komentar saya untuk semua peserta dan bagus-bagus semuanya bagus-bagus hanya ada catatan-catatan kecil ini menandakan bahwa Alhamdulillah Allah masih menjaga kitabnya Al-Quran masih dibaca dimana-mana saya sempat beberapa menyaksikan beberapa episode ini menyaksikan video secara tersendiri saya saksikan Alhamdulillah saya banyak bersyukur bahwa Al-Quran ini dibaca di Aceh dibaca di Garut dibaca di Madura dimana Al-Quran yang sama dan ada harapan insyaAllah umat Islam akan menjadi umat yang bersatu tidak terpecah belah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada kita untuk kita menjadi umat yang terbaik tentunya dengan melaksanakan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran tersebut dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia Barakallahu fikum baik insyaAllah Alhamdulillah baik sahabat semua semua peserta ya sudah diberikan catatan dan juga penilaiannya terima kasih kepada Ustaz telah memberikan koreksian dan mudah-mudahan menjadi pelecut semangat ya terutus bagi yang membaca dan juga kita semua baik untuk episode kali ini kita akhiri sampai disini dan kita tutup dengan doa kepada Tul Majlis subhanahu wa ta'ala bihamdika hashhadu ala ilahi lantaz sekiru kawatubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati